Intro Agen-agen penjualan tiket online untuk penyeberangan di sepanjang jalan menuju Pelabuhan Merah, Kota Cilegon, Banten mulai Jumat 23 Desember ditiadakan hingga 2 hari ke depan. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan dan memperlancar arus kendaraan yang akan menuju Pelabuhan Merah. Keputusan peniadaan penjualan tiket di jalanan ini merupakan hasil koordinasi ASDP Indonesia Ferry dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang ditindaklanjuti oleh Direkturat Lalu Lintas Polda, Banten. Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi menjelaskan peniadaan penjualan tiket di sepanjang jalur menuju Pelabuhan Merah ini rencananya akan diberlakukan selama 3 hari berturut-turut. ingin kita pastikan bahwa nanti ada beberapa hari menjelang puncak sudah dipastikan tidak ada penjualan tiket bahkan di agen-agen yang kalau sehari-hari ada di jalan menuju Pelabuhan tiga hari menjelang puncak berturut-turut tidak ada lagi penjualan tiket di sekitar area menuju Pelabuhan. Sementara itu menurut Direktur Lalu Lintas Polda, Banten Kombes Polisi Budi Mulyono peniadaan agen penjualan tiket di jalur menuju Pelabuhan Merah selain untuk mencegah kemacetan juga dilakukan untuk mencegah praktek percaloan. Untuk mendapatkan tiket penyeberangan pihak ASDP mengimbau pelaku perjalanan membeli secara online melalui aplikasi resmi atau membeli di gerai resmi di rest area yang terdapat di jalan tol menuju Pelabuhan Merah. Dari kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!